Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa informasi mengenai Kabupaten Kota Waringi Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal KOTIM Bersama saya, Fibi Serayu Anita, berikut informasi selengkapnya Pemerintah Kabupaten Kota Waringi Timur bersama Kamar Dagang dan Industri atau KADIN setempat menjalin kerjasama dengan KADIN Jawa Timur Kerjasama ini untuk menjamin pasokan komoditi bahan pangan ke KOTA Waringi Timur tetap terjaga Sebagian besar bahan pokok khususnya komoditi bahan pangan di Kabupaten Kota Waringi Timur seperti sayur mayur, beras hingga daging sapi potong masih dipasok dari luar daerah khususnya Pulau Jawa Pasokan tersebut didistribusikan melalui jarur laut Tidak lancarnya pasokan kerap mengakibatkan langkanya komoditi pangan di KOTA Waringi Timur yang akhirnya mengakibatkan terjadinya kenaikan harga sehingga hal itu akan berimbas pada terjadinya inflasi di KOTA Waringi Timur Agar hal itu tidak terjadi, Sekretaris Daerah KOTA Waringi Timur, Pak Jurur Rahman belum lama ini mengatakan pihaknya bersama KADIN setempat telah menjalin kerjasama dengan KADIN Jawa Timur sebagai daerah produsen komoditi bahan pangan Kerjasama dilakukan agar KOTA Waringi Timur sebagai daerah konsumen dapat terus terjamin pasokan bahan pokok sehingga kelangkaan barang tidak terjadi Nah itu kita ada menginginkan bahwa ini dalam rangka juga pengendalian inflasi Kemarin kita sudah melakukan kerjasama hal-hal yang berkenaan dengan bisnis matching itu dan KADIN yang dipropori oleh KADIN Provinsi Jawa Timur dan KADIN KOTA Waringi Timur bekerjasama untuk memasok hal-hal menjamin distribusi pasokan terhadap konsumsi yang ada di tempat kita baik itu berupa horticultura, beras maupun daging Kemarin bisnis matchingnya seperti itu Kedepannya ini karena baru pertama kali kita lakukan dan sangat positif kedepannya kita meminta bahwa bisnis matching ini tidak hanya terbatas bisnis matching antara produsen dan kita selaku konsumen tetapi potensi yang ada di tempat kita ini juga bagaimana jadi terjadi juga pemasarannya di daerah Jawa Timur Pak Juru Rahman juga mengatakan dalam kerjasama tersebut KOTA Waringi Timur juga berharap dapat menjadi daerah produsen sejumlah komoditi yang diproduksi oleh pelaku UMKM Sejumlah produk KOTA Waringi Timur yang memiliki kehasan dan berpeluang dipasarkan di luar daerah diantaranya bajakah, kopi, serta ikan seluang goreng Mas Hud Badarudin, Hayat TV Masyarakat umat Hindu keharingan di Sampit, Kabupaten Kota Waringi Timur pada Senin 12 Desember siang menggelar memapas lewu dan menampung sahur Ritual di akhir tahun ini dilaksanakan sebagai upaya membersihkan daerah dari hal-hal negatif Ritual mamapas lewu dan menampung sahur digelar di halaman Balai Basara Penyang Hatampung Jalan Jenderal Sudirman Sampit Kegiatan diikuti oleh umat Hindu keharingan dari 13 kecamatan di Kota Waringi Timur Sejumlah pejabat daerah seperti Bupati dan Ketua DPRD Kota Waringi Timur berturut menghadiri kegiatan tersebut Kegiatan diawali dengan doa bersama perwakilan lintas agama yakni Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Konghucu, dan Hindu keharingan Kemudian dilanjutkan dengan menganjan yaitu menari membentuk lingkaran Ritual dilanjutkan dengan penombakan hewan kurban berupa satu ekor sapi yang dilakukan bergantian sapi kurban kemudian disembeli oleh pemuka agama Islam Kemudian pimpinan ritual membacakan doa-doa serta melakukan tampung tawar kepada tamu undangan Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan Kota Waringi Timur dapat terhindar dari hal-hal negatif seperti bencana, wabah penyakit, permusuhan, dan hal buruk lainnya Mampas Lewu itu berarti menyapu dan membersihkan kampung Kota Waringi Timur dari segala hal-hal yang negatif, dari segala penyakit, dari merah bahaya dan hal-hal yang tidak baik untuk kehidupan masyarakat Kota Waringi Timur khususnya dan Kalimantan Tengah pada umumnya Dan menampung sahur itu adalah merangkul, mengundang sahur itu adalah manifestasi ranjing hatala Tuhan yang meyesa untuk menjaga masyarakat Kota Waringi Timur terlepas dari hal-hal yang tidak baik mereka terjaga apapun cita doanya apapun harapan masyarakat Kota Waringi Timur bisa tertabul sesuai dengan rencananya Secara umum kita berharap supaya masyarakat Kota Waringi Timur dapat sejahtera, dapat terbebas dari hal-hal yang tidak baik dan apa yang dicita-citakan kita masyarakat Kota Waringi Timur bersama dengan pemerintah daerah apa yang sudah menjadi program-program prioritas itu dapat terwujud dengan baik terlaksana sebagaimana yang sudah rencanakan Dalam kegiatan utama pada ritual ini sejumlah masyarakat umat Hindu Kaharingan mengelilingi Kota Sampit menggunakan kendaraan Sepanjang perjalanan rombongan berkeliling sambil membaca doa-doa yang diiringi tambuhan Ketambung serta lantunan musik tradisional Kaharingan agar daerah ini terhindar dari bencana buruk Masud Badarudin, Hayat TV Sebuah gedung yang terletak di Jalan Wengga Metropolitan Sampit Kabupaten Kota Waringi Timur digerebek warga karena diduga menjadi tempat pengoplosan pupuk jenis NPK Pupuk oplosan ini dijual kepada petani dan perkebunan kelapa sawit dengan harga yang lebih murah Penggerapakan gudang tempat pengoplosan pupuk jenis NPK tersebut dilakukan warga pada Senin 12 Desember malam Di gudang yang letaknya cukup tersembunyi inilah warga memergoki sejumlah pekerja yang sedang mengoplos pupuk NPK dengan tanah jenis letterit yang memiliki warna dan bentuknya hampir sama Warga juga menemukan ratusan karung pupuk asli dan pupuk sudah dioplos yang siap untuk dijual Pupuk oplosan dijual dengan harga 500 ribu rupiah per karung sementara pupuk NPK asli 600 ribu rupiah per karung Sehingga warga yang tidak sadar tergiur membeli pupuk oplosan karena lebih murah Penggerebekan berawal saat seorang warga pemilik usaha transportir angkutan pupuk ditolak saat mengantar pupuk ke sebuah perusahaan perkebunan karena kualitasnya rendah Warga yang curiga dan telah mengetahui lokasi gudang kemudian memberitahu warga lainnya dan menggerebek gudang Mereka juga menginterogasi enam pekerja yang ada terkait aktivitas pengoplosan pupuk tersebut Penggerebekan yang ada itu ada laporan dari teman-teman kalau di jalan lingkar itu ada penampungan pupuk untuk oplosan Nah kemudian dari kawan-kawan ekspedisi semua jadi mengumpul disini untuk melihat barang bukti yang ada Karena ada beberapa teman-teman yang merasa dirugikan Begitu kita grepuk disini kita lihat memang ada barang bukti satu unit truk kemudian supirnya juga masih ada Pekerja yang mengoplos juga ada ada enam orang kalau dari pekerja sudah ngaku pupuk oplosan Dan sesuai dengan keadaan yang di lapangan tadi di dalam itu memang ada pupuk yang belum di apa Belum dioplos ya pupuk yang sudah disiapkan Kasus pupuk oplosan ini telah dilaporkan warga ke pihak polris kota Waringin Timur Sejumlah petugas juga sudah mendatangi gudang tersebut untuk memulai penyelidikan serta mengumpulkan barang bukti Mas Hudbadarudin, Hayat TV Dulu tipi di rumah Inyong cuma jadi pajangan Lah ke priben, punya tipi gambar nggak bisa ditonton Bro, sampai ganti tipi, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat Tetap baik, bro Maring sekarang, sejak Inyong pakai TV digital Di rumah Inyong jadi rame terus Gambar TV nggak semutan, suara cernih, celing Pasangnya gampang, nggak pakai ribet Ayo pakai TV digital, ajak lalan, pasti, celing Ke gambarnya jangkrik Ya, TV-nya masih analog ya Ganti dong ke digital Digital? Ya, digital Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan Hei, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya Yuk, nonton siaran televisi digital Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital Kedua, gunakan antena UAF di dalam atau di luar rumah Anda Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB-T2 DVB-T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital Keempat, pilih auto-scan, lalu pindai televisi Anda Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya Kebakaran kembali terjadi dan menghanguskan sebanyak tujuh buah kios di kawasan pasar Indra Kencana, Pangkalan Bun Kios tersebut terdiri dari sejumlah salon kecantikan dan kios perhiasan Lagi-lagi, si jago merah mengamuk Hanya selang 10 hari pasca kejadian kebakaran yang menghabiskan dua rumah di Kecamatan Kumai Kini kebakaran kembali menghanguskan sejumlah ruko yang terdiri dari salon dan kios perhiasan Di pasar lama kawasan pasar Indra Kencana, Pangkalan Bun Dilalap si jago merah pada selasa pagi 13 Desember 2022 jam 8.30 waktu Indonesia Barat Terlihat asap tebal membumbung tinggi Akibat api yang melahap sejumlah ruko berisi barang dagangan yang mudah terbakar Kepanikan pun terjadi, warga sekitar membantu para pedagang mengeluarkan barang dagangannya Agar selamat dari amukan si jago merah yang terus membesar Beruntung, tidak lama kemudian Petugas regu pemadam kebakaran Kota Waringin Barat tiba di tempat kejadian Petugas yang terdiri dari Damkar Kota Waringin Barat BPBD, Tagana, TNI Polri, Satpol PP, dan Palang Merah Indonesia Serta warga sekitar bahu-membahu berjibaku memadamkan api Sehingga si jago merah dapat dijinakan Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Waringin Barat Majirum Purni menjelaskan Mako Damkar menerima laporan dari warga sekitar jam 8.50 waktu Indonesia Barat Awal mula api berasal dari salah satu salon di bagian tengah pasar tersebut Kemudian menjalar hingga menyambar tujuh ruko lainnya Selain tujuh kios serta salon, dua kios lainnya juga mengalami kerusakan ringan Belum diketahui penyebab kebakaran karena masih dalam penyelidikan kepolisian Namun kerugian di taksir mencapai ratusan juta rupiah Tadi dapat laporan kurang lebih jam 8.50 Respon time Damkar kan nggak sampai 5 menit nih Karena dekat dengan Mako Damkar Dan ada beberapa ruko khususnya salon yang terbakar Ada kurang lebih 4 sampai 5 kios yang habis terbakar Belum diketahui mungkin ada penyelidikan khusus dari kepolisian Kalau kerugian mungkin bisa ratusan juta juga kalau keksirannya Karena itu kan barang-barang mereka salon kan nggak bisa diselamatkan semua Kan itu dari jam 9 kurang lebih setengah jam api sudah bisa kita jenakan Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini Polres Kota Waringin Barat peserta jajarannya masih terus menyelidiki penyebab kebakaran ini Sebuah mobil jenis Toyota ras warna putih milik warga tercebur ke dalam sungai Arut Menurut pemilik mobil Matic tersebut Ditinggal dalam keadaan mesin menyala dan tanpa rem tangan Proses evakuasi mobil berlangsung dramatis Beginilah proses evakuasi mobil jenis Toyota ras berwarna putih Milik Freddy Susanto warga Kelurahan Raja Seberang RT 02 Kecamatan Arut Selatan yang tercebur ke sungai Arut Evakuasi tersebut dilakukan warga kemudian petugas dari Damkar Dan juga petugas Pol Airut Pol Reskobar serta dibantu personil TNI Dengan menggunakan eksapator mini serta peralatan penarik lainnya Akhirnya mobil berwarna putih berhasil dikeluarkan dari dalam sungai Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut Namun mobil mengalami kerusakan akibat tercebur Kronologis terceburnya mobil ras dengan nomor polisi L1528YM tersebut Berawal saat pemilik mobil memarkirkan kendaraannya di atas pelabuhan pasar lama Mobil dalam keadaan kosong atau tidak ada penumpang Kemudian pemilik mobil turun ke lanting jamban untuk menunggu anak dan istrinya menyeberang dari Raja Seberang Saat anak dan istrinya tiba dan pemilik mobil bermaksud membayar biaya GT Kemudian kendaraan miliknya yang sedang parkir tersebut tiba-tiba berjalan sendiri ke arah pinggir dermaga Melihat hal tersebut pemilik mobil kaget serta berusaha mendatangi mobilnya Namun terlambat mobilnya telah sampai ke pinggir dermaga dan langsung terjun ke dalam sungai Arut Setelah beberapa jam proses evakuasi dilakukan Akhirnya mobil berhasil dilakukan evakuasi dan menggunakan mini eksavator Meski tidak ada korban jiwa atau luka akibat kejadian tersebut Namun mobil mengalami kerusakan di beberapa bagian Memasuki usia ke-23 tahun Anggota organisasi Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Murung Raya Dituntut mampu menjadi wanita yang cerdas dan mau belajar perkembangan teknologi digital Demi kemajuan pembangunan Murung Raya Dilihat dari sejarah penetapan hari ibu pada tanggal 22 Desember Diputuskan dalam Kongres Perempuan Indonesia ke-3 pada tahun 1938 Dan puncak peringatan hari ibu yang paling meriah adalah peringatan yang ke-25 tahun 1953 Tak kurang dari 85 kota di Indonesia dari Melabuh sampai Ternate Merayakan peringatan hari ibu secara meriah Pada awalnya peringatan hari ibu adalah untuk mengenang semangat dan perjuangan para perempuan Dalam upaya perbaikan kualitas bangsa Misi inilah yang tercermin menjadi semangat kaum perempuan dari berbagai latar belakang Untuk bersatu dan bekerja bersama hingga saat ini Dalam rangka menyambut hari ibu yang ke-94 22 Desember 2022 mendatang Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah Telah menggelar berbagai macam kegiatan diantaranya membagikan bantuan sosial kepada warga yang berhak menerimanya di Pangkalan Banteng Dan berbagai macam perlombaan Pada hari ini selasa 13 Desember 2022 Gabungan Organisasi Wanita Kota Waringin Barat melakukan tabur bunga di Makam Pahlawan Indrapura Pangkelambun Kegiatan ini seyokianya dilakukan pada tanggal 21 Desember 2022 Sehari sebelum hari ibu 22 Desember Namun padatnya kegiatan para ibu-ibu sehingga dilaksanakan pada hari ini Hari ini adalah hari jarah kemakam pahlawan Sebenarnya tanggal 22 itu hari hanya tanggal 21 kita jarah Tapi ini berhubung di Majukan Mas Jadi menjadi tanggal 14 karena ibu-ibu yang lain ada banyak kegiatan dan keberangkatan Sebelum ini yang dilakukan adalah baksos ke Pangkalan Banteng Habis itu lomba-lomba Mas Dari gabungan Organisasi Wanita yang mengadakan hari ibu ini Mas Mengucapkan selamat hari ibu yang ke-94 Kobar tetap jaya Secara resmi tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai hari ibu oleh Presiden Soekarno Melalui Dekret Presiden nomor 316 tahun 1959 Bahwa tanggal 22 Desember adalah hari ibu kemudian dirayakan secara nasional hingga saat ini Tema hari ibu yang ke-94 tahun 2022 Perempuan berdaya Indonesia Maju Jambri SBTV KW Kabupaten Kota Waringin Barat Mengucapkan selamat hari ibu yang ke-94 Kobar jaya 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 Pemirsa demikian informasi tadi sekaligus untuk jumpa kita pada kali ini Saya Fibi Serayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda Terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!